Ya Pebersa Satres Krim Polres Batanghari amankan pelaku yang melakukan pengancaman keras terhadap anggota Samapta Polres Batanghari yang sedang bertugas melakukan patroli di wilayah kota Muarabulian. Pelaku bernama Adiat Mulya Lofa berdasarkan penelusuran polisi, pelaku merupakan pasien rumah sakit jiwa. Melalui rilis tertulisnya dijelaskan Kasatres Krim Polres Batanghari AKP Piat Yardi membenarkan pelaku bernama Adiat Mulya Lofa yang berumur 28 tahun beralamat di Kelurahan Teratai Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Ratanghari. Dilakukan penanggapan karena melakukan pengancaman keras terhadap polisi yang sedang bertugas. Pelaku dibekuk saat akan pulang ke rumah yang berlokasi di Kelurahan Teratai Kecamatan Muarabulian. Pelaku telah diamankan dan pelaku sempat akan melarikan diri ketika akan diciduk dengan mengendarai kendaraan roda 4 miliknya yang melaju dengan kencang. Atas kesinggapan dari tim, pelaku berhasil ditangkap di wilayah Desa Teratai Muarabulian dan dengan cepat dugaan pelaku langsung diamankan ke mopolres batanghari. Selanjutnya tim penyidik langsung melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku dari hasil pemeriksaan tes purin negatif. Kasatres Krim juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah berkomunikasi kepada orang tua pelaku. Dari keterangan orang tua pelaku bahwa pelaku sebagai pasien rumah sakit jiwa. Hasil koordinasi dengan RSJ yang didampingi orang tua pelaku bahwa pelaku tercatat sebagai pasien RSJ. Selanjutnya penyidik meminta pihak ahli dari RSJ dilakukan visum psikiatri dengan tujuan apakah pelaku bisa dimintai pertanggung jawaban hukum. Selamat Riyadi, JIT TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!